Hai teman-teman saya Lulu Nike Nah kali ini edisi spesial nih karena aku bikin vlognya berdua sama suami aku yaitu Nurohman alias Omen Nah kita tuh sekarang mau review ya Ini kita mereview clip-on baru jadi kita baru beli clip-on baru ya Karena sebelumnya kita tuh pakai clip-on yang kabel gitu ya Ya karena selama ini kan kita bikin konten selalu pakai clip-on kabel Karena ya kita pikir dengan clip-on kabel relatif lebih aman Aman dari kehilangan sinyal Terus suara juga bagus kualitasnya bagus kalau pakai yang clip-on Tapi ternyata lama kelamaan meselin juga ya kak ya Iya karena salah satu kendala clip-on kabel ini yang kita pakai kan dari Boya Nah salah satu Ayo ikutan Nah salah satu kendalanya itu kadang suka keresek keresek gitu ya Ya itu salah satu penyebabnya adalah dari baterainya Karena clip-on Boya ini pakai baterai Jadi ketika baterainya habis suara jadi keresek keresek Sementara selama kita bikin konten kita nggak bisa mantau itu baterai habis atau belum Apalagi nih kalau misalnya aku konten sama anak nih ya Biasanya dia kan suka lari kesana kesini gitu ya dan itu tuh memang agak-agak repot ya Berisiko Beli kita cari review-reviewnya ternyata pilihan kita jatuh ke godok kesini Iya dan kita juga memang agak bingung juga nih awalnya nih mau yang mana ya Karena memang lihat dari review youtuber-youtuber lain tuh ada juga beberapa yang bagus gitu kan Tapi setelah kita dalemi lagi setelah kita tulip lagi ya akhirnya ya udah deh kita pilih ini Iya Nah terus kita bakalan unboxing kayak apa sih ini dalemnya Oke kita buka Unboxing Miss Unbox Unboxing Unboxing yeay Dalemnya seperti apa ya Ini dalamnya ada jadi ada covernya Jadi ini tuh clip-onnya wireless gitu ya Ini wireless tanpa kabel Tanpa kabel Jadi kita tidak usah bingung harus menelatakan kabel dimana supaya aman ini bebas dari kabel karena wireless Ini dalamnya tuh ada apa nih ini namanya Ini namanya Buat mic mic gitu ya Ini namanya dead cat ini fungsinya agar suaranya lebih halus gitu ya Halo halo gitu ya Ketika kita syuting di luar Terus di luar banyak kan bisa banyak angin Nah ini dengan adanya dead cat ini Dead cat Kucing mati Jadi suaranya lebih jernih ya Suaranya lebih jernih ya Untuk mengurangi risiko dari terpaan angin Untuk mengurangi itu Terus ini apa nih yang kayak bungkus kacamata ya Iya Ini kemasannya Kemasannya Bukanya gimana nih Wah ini Ini dia clip-onnya Ada tiga ya Ada tiga Jadi ini ada tiga Yang dua transmitter Yang satu lagi receiver Jadi transmitter itu yang mengirimkan gelombang Yaitu si clip mic nya Nah bedain transmitter sama receiver nya tuh gimana nih Di sini ada tulisannya Nah Kalau yang transmitter atau mic nya Ini ada gambar mic nya Lihat kan ada gambar mic nya Oh ya jadi ada gambar mic nya Ini yang diletakkan di Si narasumber atau si vlogger nya Yang kita pegang Untuk direkam Ini juga sama ya berarti ya Iya Nah itu lagi Si receiver yang menerima sinyalnya Yang diletakkan di kamera Bedanya Gambarnya kamera Jadi nanti ini diletakkan di kameranya gitu ya Iya Dan ini juga katanya bisa ngecharge sekaligus ya Ini tempatnya ya Iya Karena ini ada Tempat charger nya ya Disini ya colokannya Jadi bisa ngecharge sekaligus temen temen Jadi tidak usah Nyolok kabel satu satu untuk ngecharge Jadi tinggal Tapi kalau misalnya mau satu satu juga bisa Bisa juga Cuman kalau misalnya Tiga tiganya lagi habis nih ya Terus mau di charge Gak usah satu satu sekalian aja kayak gini Oke kita lihat lagi Yang lainnya Ini ada apa Kita buka Ini Buku panduan ya Buku panduannya Terus di dalamnya Wow ini ada banyak juga Banyak sekali Banyak sekali Ini yang pertama ada Ada kabel-kabel Ini kabel buat ngecharge ya Ini kabel buat ngecharge ya Ini kabel buat ngecharge ya Ini ada tiga Ini ada tiga Karena tadi ada tiga Ada satu ya Semasing kabelnya Terus ini buat apa nih Ini kabel untuk ke kamera Jadi dari clip on ke kamera Dan satu lagi ini Clip on ke HP Jadi ini kita bisa pakai ke kamera Bila mirrorless atau SLR Bisa juga ke HP Ini disediakan dua kabel yang berbeda Misalnya ada dua mic juga ya Ini buat apa nih Ini juga Jadi ini namanya mic condenser Ini dipakai Jika kita ingin dapat kualitas yang lebih baik audionya Sebenarnya nggak pakai ini pun bisa Langsung dipakaikan Clip on langsung dipakaikan di baju Atau langsung dipegang bisa Tapi ada juga yang ingin kelihatan profesional Seperti di TV-TV Ini dilihatkan seperti ini Seperti yang kita pakai ini Jadi ini kita colokkan ke clip on Lalu kita pasang ke transmitternya Lalu clip onnya kita pasang di baju Jadi kelihatannya lebih profesional lah Jadi nggak Nganjel 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 di baju Nanti si clip onnya Si transmitternya Bisa disaku Atau dipegang Atau diatakan di tas Seperti itu Jadi kesannya lebih oke Kalau pakai clip on Pakai kabel ini Ini ada tiga Apa ini ya Bulit-bulit gini ya Ini magnet 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 Ini fungsinya Kalau kita nggak pakai kabel Mic condenser Terus si transmitternya Mau dipasang di baju Contohnya gimana sih Kita contohin ya Sampai semua pakai Oke jadi Kita cobain ya Begini ya Ini kan Sebenarnya Sebenarnya nggak pakai Magnet pun bisa Karena Bisa di clip ya Sudah kita clip-clip Ada clipnya Clipnya gimana nih Gini aja ya Tinggal di clip-clip ke baju Gini ya Cuman kalau kayak gini mungkin Keliatannya kurang enak ya Ya karena kelihatan Dari luar Terlalu besar gitu ya Kalau ingin disembunyikan Nah inilah Subfungsi Si magnet ini Ini untuk mencengungkan Dalam Taruh di dalam Taruh ini Taruh di dalam Taruh di dalam Taruh di dalam Sampai kan aja disini Eh Salah kebalik Taruh di dalam Nah Wah iya Jadinya nggak kelihatan ya Jadi seolah-olah ini kayak merek Baju aja Jadi kayak merek aja gitu Padahal ini tuh magnet gitu ya Di dalamnya tuh ada Kamu seperti diri Kamu seperti diri Nah ini jadi nempel Begini ya Jadi ini kayak sapu Disaku juga bisa sebenernya ya Disembunyikan disaku Kalau ada sapunya Di bajunya Terus Diklip aja kayak gini Dan ini tuh udah nempel Di baju ya Teman-teman kayak gini Ini juga kalau Bisa dipakai Kalau misalnya bajunya Seperti Kaos kan Tidak ada Pengaitnya Kalau misalkan Ditaruh di Dikerahkan Kelitannya nggak bagus Nah inilah fungsi Si magnet ini Ya Ada tiga ya teman-temannya Dapatnya Dan terakhir ini Ada Gantemannya ya Gantungan Ini gantungan buat Ini kali ya Tempatnya ya Transmitter Transmitter ya Oke Sekarang kita Bakalan tutorial Cara pakenya Kali ya Biar teman-teman semua tahu Disini Karena Kita ini mau nge-vlog nanti ya Kita mau cobain Pake handphone dulu ya Teman-teman ya Kayak gimana Kalau disokin ke handphone ya Ya Oke sebelum kita mulai Mencoba Ke HP Kita lihat dulu Ada Tombol apa aja Di transmitter dan receiver ini Pertama yang Di receiver ya Ini ada tombol On-Off nya Ada tombol off Ada tombol AB AB maksudnya Itu yang Untuk receiver A dan B Ada tombol plus minus Ini plus minus ini Fungsinya untuk menaikan Atau menambah Dan menurunkan Kekuatan suaranya Dan Sebelah kanannya Ini Pairs Ini untuk menyambungkan Atau menghubungkan Versiver dan transmitter Atau lagi Ini Nuk nge-charge Sementara Untuk Transmitter nya Sama ada on-off nya Tombol on-off Kemudian ini Tombol mute Kalau misalnya Ingin mematikan Suara Suara Tanpa mematikan Transmitter nya Tinggal klik mute nya Nanti Nanti akan mati Nanti tombol Pairs untuk Menghubungkan Atau lagi Sama Oke sekarang kita nyalakan Pencet tombol on-off nya Aya kita nyalain Pencet tahan ya Ya Tahan Nanti sampai nyala kita lepas Wow ada nyala ya Oke Kita menyala Nah Terus Sini kita lihat Ada A Dan B Di Sini ya Di Layarnya ada A dan B Yang ini Yang transmitter nya Yang A Nah kita lihat di Receiver nya Yang A sudah ada gambar Rantai Rantai berarti ini Sudah terhubung Untuk mengetahui ini sudah Connect atau belum Selain dari Gambar rantai ini Kita juga lihat dari Indikatornya Indikatornya Levelnya ini kan Kayak sinyal gitu ya Ya sudah ada Pergerakan Grafiknya Sebelum kita Sombongkan ke HP Kita cek dulu Dengan Apa namanya Earphone Karena disini Salah satu kelebihan dari Goddose ini Ini ada tersedia Output untuk Earphone Atau headphone bisa Coba kita lihat ya Jadi kita bisa kontrol Suara Apakah Terhubung Atau misalnya ada noise Atau apa Kita bisa denger Pake earphone ya Earphone Oke Kita colokkan ya Ini ada Output earphone nya Gambar earphone Kita colokkan Oke Saya pake ya Test 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 Gitu ya Oke Oh Bukan Atau misalnya Sobat Sekarang Ini dipakai Test 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 Oh iya Terdengar ya Terdengar ya Jadi Sebelum Kita Sambungan ke HP Atau kamera Kita sudah bisa kontrol Dengan earphone Jadi Nggak akan ada lagi ya Drama-drama Pas udah Keresek-keresek Atau suaranya nggak ada Biasanya bilang Itu Ngeselin banget ya Harus nge-tag ulang Akhirnya Kita sudah selesai Conten-binconten nya Pas di review Pas di preview Hmm Blast Nggak ada audionya Kesel Sekarang kita coba Ke HP Oke Handphone yang mana nih Masukin Nah Sebelum Kita colok Kalau yang Ini kan Kita tahu ya Ada Ada dua Warna nya ya Hitam dan abu gitu ya Warna nya abu beda Terus lingkaran juga beda Ada tiga dan dua Kita tahu mana yang Yang ini colok Ke HP dan mana ke Yang tiga buat handphone gitu ya Ya Satu lagi ke Ke Kamera Yang disini Receiver Receiver Oke Nah Kita mulai ya Kita record Oke ini kita sudah hubungkan Kita sudah hubungkan Kabel nya Antara HP dengan Weapon nya Kita coba rekam ya Kita coba rekam Ya Oke Ini ada notifikasinya Ini ada notifikasinya ya temen temen ya Jadi suaranya tuh kayak gini Ini audio dari mikrofon Godox ya Bukan dari Mikrofon internalnya HP Tis 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 Nanti kita bandingkan kualitasnya Antara mikrofon si Dari Godox Ya coba kita bandingin sekarang ya Kita bandingin HP Ini kita cabut Dan ini adalah suara dari Handphone ya Audio dari handphone langsung ya Halo Hi guys Ini suaranya kayak gini Ini suara dari Mikrofon internal HP Ya Mungkin nanti Hasilnya bakalan Lebih simpeng ya Atau mungkin Lebih noise Karena audio dari luar masuk Ya Jadi beda ya Hasilnya ya Kalau Audio dari Internal HP Semua Terdengar Jadi suara saya Suara his saya Luluh Suara Hamis Semua sesuara yang ada di sekitar Itu masuk Bahkan suara yang di luar nih ya Di suara mobil Motor itu tuh masuk semuanya Tapi kalau yang ini tuh enggak ya Jernih ya Terpusat Terpusat Dan nanti juga kita bakalan coba juga nih ya Di review-review berikutnya gitu lah ya Kita kebetulan mau jalan keluar juga ya Dan kita bakalan cobain juga nih nanti di luar ruangan tuh seperti apa Jadi buat temen-temen nih yang pengen tahu ya hasil video eh hasil audio dari Godox ini tuh kayak gimana sih kalau di luar ruangan gitu kan nanti kita bakalan selalu pakai nih dan kita bakalan bikin konten juga buat di luar ruangan ya nanti ya Nah jadi temen-temen selalu pantengin terus ya video di channel YouTube lu ini karena video-video selanjutnya ini akan selalu pakai audio dari Godox ini ya Betul Nah oke temen-temen itu tadi ya unboxing dari kita ya buat temen-temen yang masih mau tanya-tanya langsung aja tulis di kolom komentar dan temen-temen jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga nih ya terus tonton video-video kita ya karena bakalan ada video-video selanjutnya yang lebih menarik yang insya Allah bermanfaat buat temen-temen semuanya Betul sekali Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa semoga bermanfaat Bye bye